Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Mr. Akang kembali kali ini Akang akan bercerita tentang Abu Nawas dari Negeri 1001 Malam namun sebelum cerita ini kita tuturkan dan kita simak bersama jangan lupa satu hal yang gratis subscribe terima kasih mari kita simak kisahnya pada suatu hari Abu Nawas sedang ingin jalan sore-sore ke sekitar perkampungan wilayah beliau tinggal berjalanlah dia ke kampung sebelahnya di perjalanan ramai sekali orang membicarakan tentang perguruan persilatan karena ternyata pada masa itu adalah masa-masa sedang harumnya sebuah perguruan persilatan ketika Abu Nawas masuk ke satu kampung tetangganya dari kampung dia ramai disana berhati silat cuaca angkat pada sakti-sakti orang dulu karena memang belajar silat itu betul-betul setiap hari Abu Nawas lewat banyak yang masih latihan nanya waduh ini perbuaran apa ini semua pada negeri weh Abu Nawas benar-benar beliau sudah dikenal ini perguruan jurus akat timura Abu Nawas waduh bagus jurus benar ini jurus akat timura ya Abu Nawas nanti saya boleh belajar bareng ya boleh boleh tapi jurus akat timura itu belum seberapa apabila dibandingkan dengan jurus yang saya miliki emang kamu memiliki jurus apa Abu Nawas aku memiliki jurus lebih bagus dari jurus akat timura waduh terbang waduh hebat kapan-kapan kita ajarin dong boleh boleh baik teman-teman aku pamit dulu ya mau ke sana ke depan ya silahkan ini semua di perguruan jurus akat timura jadi rame membicarakan Abu Nawas hebat ya Abu Nawas semua terbang mantap benar dong kembali lagi Abu Nawas berjalan sampai lagi ke satu kampung lainnya ternyata di Jono juga rame sama lagi belajar silat juga waduh belajar stand up belajar agak macam nah ini Abu Nawas lewat lagi disitu waduh ini persilatan ya nah Abu Nawas ini semua yang belajar silat nengok oh iya Abu Nawas iya Abu Nawas ini persilatan baru disini perguruan persilatan baru didirikan beberapa hari lalu waduh jurus apa yang dipelajari ini ini Abu Nawas jurus seribu langkah waduh bagus benar itu iya jurus seribu langkah jadi kita pasti selamat lah dan menang jurus seribu langkah iya 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 bagus juga ini jurus kapan-kapan saya belajar ya boleh Abu Nawas dikabung sama kita disini jurus seribu langkah itu kan untuk melatih kaki lumayan biar lebih cepat dari kendaraan jurus seribu langkah ini memang penting karena untuk menghindari segala galanya bisa saja ditembak kuat karena memang punya seribu langkah lari jadi kagak kena ditembak tapi jurus ini belum maksimal kalau belum mempelajari jurus yang saya miliki kata Abu Nawas begitu ini yang laju belajar jurus seribu langkah nanya waduh jurus apa tuh Abu Nawas hmm saya punya jurus jurus pamungkas jurus mau terbang waduh jurus mau terbang Abu Nawas ya boleh Abu Nawas mantep tuh waduh kapan-kapan ajarin kami boleh untuk sekarang saya pamit dulu deh mau JJS nih apa tuh Abu Nawas JJS jangan sore-sore iya 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 Abu Nawas jalan lagi nah dari pertemuan-pertemuan perguruan persilatan itu tahu bahwa Abu Nawas punya jurus pamungkas mau terbang akhirnya jadi rame itu di negeri seribu satu malam membicarakan tentang kabar berita Abu Nawas mau terbang punya jurus mau terbang waduh ini Abu Nawas mau terbang jadi berita terhangat viral trending topic ya di negeri seribu satu malam saat itu akhirnya berita ini sampai juga ke telinga baginda Raja Harun al-Rasib sehingga beliau mengambil beberapa pengawalnya pengawal coba kalian kesini baik baginda Raja nah ini pengawal menghadap kami baginda Raja ada apa baginda Raja saya mendengar habar berita bahwa Abu Nawas mau terbang ini apa kalian sama mendengar berita itu waduh dari kemarin baginda Raja kami mendengarkan itu dan sudah sangat rame di masyarakat sampai anak baru naik tau baginda Raja beritanya wah ini bener-bener berita yang mengagumkan tapi saya takut juga kalau seandainya berita ini hanya berita hoaks waw saya Abu Nawas tapi kita perlu memberikan pelajaran juga nih kepada Abu Nawas kalau seandainya dia bohong dan ini berita hoaks maka akan memalukan kerajaan karena Abu Nawas sudah sering bersama kita di kerajaan ini cari Abu Nawas suruh menghadap saya ya bilang penting karena ini akan live dan siaran langsung baik baginda Raja dicari lah Abu Nawas oleh pengawal-pengawal baginda Raja datang nih pengawal-pengawal baginda Raja ke rumah Assalamualaikum walaikumsalam waduh pengawal Raja ini pada nyampe udah mari 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 ngopik dulu bareng tidak lama-lama ini Abu Nawas kami disuruh menjemput kamu untuk menghadap baginda Raja sekarang juga waduh sekarang juga penting apa penting banget ya pokoknya ngadap deh sekarang ayo karena nanti akan ada live siaran langsung ya yaudah dah ayo kita berangkat nah ini Abu Nawas berangkat sama pengawal kerajaan menuju istana baginda Raja Harun al-Rasih setelah sesampainya di kerajaan maka Abu Nawas berdialog bersama Raja Harun al-Rasih bertanyalah Raja kepada Abu Nawas Abu Nawas sebelumnya saya meminta maaf karena mengganggu istirahat kamu malam hari ini kau dijemput oleh pengawar-pengawar aku karena memang aku mengutus mereka agar menjemputmu tidak apa-apa baginda Raja justru saya yang seneng kalau main kesini makan saya minum jus makan enak di rumah ma apa adanya saya baginda Raja yaudah kamu bisa makan sesuka kamu disini tapi ngomong-ngomong baginda Raja ada apa ini manggil saya begini ya Abu Nawas kamu harus berkata sejujur-jujurnya dengan ada dusta diantara kita apa baginda Raja ini berita sudah sangat menyebar kalau kamu mau terbang apa betul iya baginda Raja saya mau terbang waduh kamu betul-betul mau melakukan itu Abu Nawas iya baginda Raja saya sanggup melakukannya kalau kamu bohong kamu sanggup menerima resiko dan tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan sanggup baginda Raja agar tidak rancu berita ini di masyarakat dan menjadi bukti maka besok kamu harus membuktikan bahwa kamu mau terbang siap baginda Raja besok kita kumpul di mesjid nanti masyarakat kita undang warga kita undang baik baginda Raja kalau kamu bohong dan mempermalukan kami karena kamu sering hadir di kerajaan bersama kami maka kamu harus siap-siap di hukum bila perlu hukumannya hukum mati waduh usah disamak baginda Raja ya sudah lah kamu jangan kemana-mana hari ini disini saja besok pagi semua masyarakat diundang untuk menyaksikan kalau kamu mau terbang wah ini diatur segala galanya mau baginda Raja hakim ada kalau ada buat kalau nanti abu nawas bohong langsung dihukum mati di lantung waduh para bener semua masyarakat diundang termasuk dari tadi perguruan jurus akat imunat dan jurus seribu langkah diundang juga tuh datang semuanya tiba lah masanya kepada abu nawas diperintahkan oleh baginda Raja dan diinginkan oleh seluruh masyarakat negeri seribu satu malam saat ini berkumpul di halaman masjid yang menaranya tinggi untuk melihat dan menyaksikan langsung live abu nawas mau terbang semuanya seorang apalagi dari persilatan-persilatan memang ini sangat membuktikan waduh kebenaran abu nawas mau terbang ini abu nawas tanpa ragu lagi naik dia ke atas masjid bahkan ke kubah yang paling tinggi jadi kubah masjid uset itu penting benar kalau lompat bisa menyerang lalu ini abu nawas naik ke atas semuanya melihat waduh ada yang tegang ya sampai ngompol-ngompol udah ngeri duluan ada yang lebih beribay apa burungnya persemutan ada tegang semua ada yang tegang ada juga yang kagak percaya kalau abu nawas melakukannya ada yang yakin 100% karena memang abu nawas dikenal cerdik ya kan ada yang ragu-ragu juga nah itu komponen seluruh masyarakat disitu berbaur jadi berbeda pandangan terhadap abu nawas saat itu dimulailah abu nawas sudah di atas kubah pasjid ya langsung tengok ke bawah kemudian dia mengangkat tangannya seperti burung terbang ya mengepak-ngepakkan tangannya seperti ini wah wah ini masyarakat sudah ada yang berbaik ya 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 jatuh ada juga yang sebelah doang melihat ini kalau jatuh gimana itu ya ada yang benar-benar tegas ngeliatin pengen melihat wah abu nawas nih jadi gagah dia terbang ya semuanya punya pandangan masing-masing pada saat itu kembali lagi abu nawas nurunin tangannya diangkat lagi seperti mengepakkan burung seperti ini ya tapi tidak terbang terbang juga nah kemudian abu nawas diam sejenak ngeliatin tangannya dan dia turun dari kubah ke bawah nah ini semua masyarakat bingung waduh jurus palsu wah iya ini jurus palsu ilmu palsu ini lebih parah ini dari ilmu jurus akademun dan seribu langkah waduh turun abu nawas ke bawah langsung dijaga oleh pengawar raja di bawah kode ketiang gantungan lalu baginda raja nanya abu nawas waduh kamu bener-bener seluruh masyarakat jadi booming atas berita hoa bahwa kamu mau terbang buktinya mana kamu kagak terbang ini masyarakat bilang iya betul abu nawas bagaimana sih kamu wajah diramain abu nawas langsung ngomong semuanya masyarakat baginda raja para hakim lalu godong semua pengawal baginda raja yang penghormat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kemarin memang gelita itu mungkin menyebar bukan saya yang menyebarkan entah siapa tahu dan saya hanya bilang saya mau terbang bukannya saya terbang mau tadi kan kalian semua lihat saya mengepakkan tangan saya seperti burung mau terbang itu artinya saya mau terbang ini baginda raja bingung diem aja malu dia ternyata memang betul apa yang disampaikan abu nawas kan dia mau terbang bukannya dia terbang baru mau aja begini kita ambil hikmah dari kisah ini apabila kita membaca berita harus kita telusuri dulu sumber beritanya itu agar kita tahu kebenarannya kemudian apabila terjadi berita hoak dan tidaknya itu berita kita boleh melihat dan menyaksikan tapi jangan dulu diedarkan berita itu ya takutnya salah tafsir seperti dalam kisah ini itu tadi maka dari itu kita harus pandai memilih agar kita menjadi orang yang bersih terima kasih telah bersama Mr. Akan di cerita abu nawas thanks for watching kita jumpa lagi di cerita abu nawas yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh